Intro Foodies, makan receh spesial rasa dunia Pasti penasarankan sama menu-menu makanan luar negeri berikutnya Nah, kali ini nih lokasinya gak jauh-jauh dari Indonesia Kita cobain yuk, makanan dari negeri Nippon alias Jepang Konnichiwa, hei asik Puticha lagi ada di Jepang nih foodies Mau pulineran makanan-makanan street foodnya Jepang It's the best day nih foodies Tapi makanan-nya authentic Jepang loh Beneran, gak percaya? Yuk, ikutin aja Waduh, baru masuk udah disambut periakan Gini yang penuh semangat dari para karyawan warungnya Lupaknya sejenak deh kalau kalian lagi di kawasan BSD Tangerang ya Ini sih bener-bener berasa kayak lagi di Tokyo Foodies Liat deh, orang Jepang gimana lagi coba Ornamen dan dekorasinya juga mengusung konsep warung tenda makanan kaki lima khas Jepang Ada lompion dan spandu berhuruf kanji Ditambahin meja dengan bakaran arang di tengahnya Hmm, semuanya memang dibuat sedemikian rupa Biar para pembeli tuh merasa jajan langsung di negeri matahari terbit Keren ya Pilihan menu makanan disini ada dua jenis foodies Toyofuku atau yang biasa menyajikan makanan autentik khas Jepang Seperti Gyoza dan Yakiniku Atau teknik memasak dengan cara membakar bahan masakan Biar gak penasaran kita pesen aja ya dua-duanya Nah, kalau dagingnya nih ada sebelas jenis loh foodies Banyak banget ya Yaudah biar gak bingung Dagingnya pesen aja yang udah satu set tapi dimix gitu ya Ada Yakiniku set yang berisikan short plate Australian Guiton dan tenderloin Sekarang saatnya kita bakar-bakar Yang paling pertama dibakar nih si Tara Bombernya foodies Selain paling bikin penasaran ukuran juga tebel Bakal lama nih matengnya Hmm, kalau udah masak kayak gini nih nanti makannya pasti rasanya tuh lezat banget Karena udah capek duluan, masak duluan gitu Oh iya, biar cita rasanya juga otentik Sebagian peralatan masak itu dikirim langsung dari Jepang loh Tuh, panggangannya aja masih pake arah Gak pake listrik atau kompor gas Biar apinya menyala-nyala Mesti usaha ekstra buat ngipas-ngipasnya Ayo gak boleh males, nanti apinya mati Ada macem-macem pilihan sausnya nih yang tenderloin dulu ya Kita coba pake saos Saos asin Terus ada yang saus sama jeruk nifis Biasa segar Dua saus ini yang asin dan asum segar nih foodies Bisa dioles sebelum dibakar Kita coba masih anget Ini udah ada bumbunya sih tadi Jadi pas dimasak udah ada rasanya manis, gurih gitu Tadi gak pake saos padahal Beda sih emang kalo dagingnya segar Dari pas mentah aja udah keliatan Daging segar itu warnanya merah muda Jadi gak heran ya kalo pas dimakan rasanya manis foodies Pada dulu dikasih remukah ya Udah ada rasanya gurih gitu Dicampurkan sama saos ini malah jadi lebih manis gitu Buk banget dagingnya Foodies, kalo diterjemahkan Wagyu tuh artinya daging sapi Jepang Tapi bukan berarti semua daging sapi di Jepang itu wagyu ya Nah buat ngebedainnya nih Wagyu bisa keliatan dari guratannya marblingnya yang baik nih foodies Dan kalo dimasak dagingnya lembut Tapi disini nih harga wagyu nya 70 ribu foodies Itu udah dapet 3 macem wagyu loh Wah lumayan receh ya Padahal biasanya wagyu itu muahal banget Ini yang ada lemaknya nih Arigatou gozaimastee Iya arigatou arigatou Makan budis kan Gimana udah berasa di Jepang bung Hihi rame banget ya Saapan ala Jepang Tiap ada yang datang atau selesai makan Arigatou gozaimastee Sebenernya ya kalo yang suka sayuran Lebih enak itu emang bener pake daun foodies Jadi dia kayak pas kita makan daun itu kan agak tawar ya Manisnya cuma sedikit doang dari daunnya Pas kita gigit bagian tengahnya Jadi itu kayak menemukan sesuatu yang Akhirnya enak banget Wah luar biasa ini lazisnya Jadi gak cuma rasa dagingnya doang Ada rasa lain juga yang ngedorong rasa dagingnya jadi semakin kuat Hmm auto nambah ini sih Lanjut kita icip gyozanya Ini nih yang jadi menu pertamanya Resep otentik dari Jepang Dalamnya tuh kan ayam foodies ya Tapi ayamnya tuh udah bener-bener dibungguin dimasak gitu Jadi gak cuma pas mas kemulut cuma rasa ayam doang gak gitu Kayak ada aroma rempahnya gitu foodies Tapi bukan aroma rempah yang biasa dimakan dari masakan nesantara ya Jadi yang mau ngerasain sensasi makan di kaki lima ala Jepang Warung tende yang satu ini bisa banget jadi pilihan Sampai jumpa di kaki lima ala Jepang